Ini kejadian luar biasa diphteri yang melanda mewabah di Indonesia mendapat perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. Sebagai respons cepat atas penyebaran kasus diphteri, imunisasi serentak dilakukan di tiga rap provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa untuk penyakit diphteri yang mewabah di Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima Kemenkes, secara keseluruhan ada 622 kasus terlapor. 32 kasus diantaranya menyebabkan kematian. 11 Desember 2017 menjadi tahap awal pelaksanaan Outbreak Response Immunizations ORI yang diadakan pemerintah sebagai upaya menekan wabah diphteri. ORI dilakukan secara serentak di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Untuk DKI Jakarta, sebanyak 1,2 juta vaksin disebar di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mengungkapkan 66 persen penderita diphteri adalah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Kekakupan antibadi dari masyarakat kita itu untuk diphteri turun 60 persen, kurang lebih. Jadi ini turun. Jadi dulu pernah kita bisa menguasai diphteri di tahun 1990. Timbul lagi KLB ini di tahun 2009, kita kuasai 2013 sudah tidak ada lagi. Tapi kelihatan sekarang terjadi lagi. Kalau kita lihat, ini berarti anak-anak yang terkena adalah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi dan ini dibenarkan dari pada waktu kita melakukan surveillance atau melakukan suatu penelitian ini. Jadi memang ada memang yang tidak melakukan imunisasi atau imunisasinya tidak lengkap. Imunisasi masal ini memang digususkan pada anak usia 1 hingga 19 tahun. Dengan memberikan imunisasi DPT pada usia kurang dari 5 tahun, imunisasi DT untuk anak usia 5 hingga 7 tahun, dan imunisasi TD untuk usia 7 hingga 19 tahun. Para orang tua diimbau tidak perlu takut terhadap efek samping yang ditimbulkan setelah mendapat imunisasi. Ya, efek samping dari imunisasi difteri ini yang bisa terjadi ya seperti imunisasi difteri seperti pada umumnya ya, misalnya mungkin kemerahan atau bengkak di tempat suntikan, lalu demam, lalu ada juga beberapa efek samping yang cukup berat tetapi biasanya sangat jarang. Makanya setelah imunisasi biasanya kita observasi dulu pasien tidak langsung kita pulangkan, kita lihat misalnya 1 jam tidak ada apa-apa atau setengah jam tidak ada apa-apa, kita baru pulangkan. Adalah bakteri Korinibacterium dipteriae penyebab penyakit menular ini. Gejala yang ditimbulkan yakni demam, batuk, sulit menelan, pembengkakan pada leher, dan munculnya selaput putih abu-abu ditenggorokan. Pendularan difteri terjadi secara droplet atau melalui percikan air liur. Sementara penanganan awal yang dapat dilakukan ialah pemberian antibiotik dan serum anti-difteri. Kejadian luar biasa difteri tentu membuka mata kita semua bahwa ini adalah penyakit berbahaya dan mematikan. Pastikan Anda mengajak anak dan juga kerabat Anda mengunjungi puskesmas, posyandu, dan juga fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi difteri. Dan ori sendiri dilaksanakan dalam tiga tahapan, dimulai dari tanggal 11 Desember 2017, dilanjutkan di tanggal 11 Januari, dan 11 Juli 2018. Dan program dari Kementerian Kesehatan ini gratis tanpa dibungut biaya sedikitpun. Sabila Destu, Jakarta. Terima kasih telah menonton!